Selamat datang di channel gosip terbaru Dulu dihujat dan sempat dituding sebagai pelakor Kini puput Nastiti Devi banjir doa dan pujian dari warganet saat gelar acara 7 bulanan Kebahagiaan kini tengah melingkupi pasangan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan puput Nastiti Devi Ahok dan puput Nastiti Devi kini tengah menantikan kelahiran buah hati mereka yang pertama Dilansir dari Tribun Style Selasa 22 Oktober 2019 Anak Ahok dan puput Nastiti Devi dipertirakan lahir pada akhir tahun ini atau awal tahun 2020 Mendekati kelahiran sang buah hati Ahok dan puput Nastiti Devi menggelar acara 7 bulanan Acara 7 bulanan atau syukuran kehamilan 7 bulan puput Nastiti Devi ini diselenggarakan pada Minggu 27 Oktober 2019 Hal ini diketahui dari unggahan ketua DPRD DKI Jakarta Rasetio Edi Marsugi di media sosial Instagramnya Melansir dari wartakotalev.com Edi mengunggah potretnya bersama Ahok dan puput Nastiti Devi Dalam unggahan tersebut terlihat Ahok dan puput tampil kompak dalam balutan pusana ada jawa bernuansa coklat Politisi PDI Perjuangan itu juga mengenakan pelangkon dan berfoto bersama Prasetio dan istri di sebuah latar mirip pelaminan Prasetio tidak menjelaskan lokasi acara tersebut Namun pada foto kedua terlihat foto yang lebih santai ketika Ahok memegang payung Dan puput terlihat berjualan dawat sebagai bagian dari upacara Mitoni Hari ini saya bersama Ibu Ednovi underscore Prasetio hadir pada Mitoni Syukuran 7 bulanan kehamilan Mbak Puput Nastiti Devi Istri sahabat saya Bapak Ahok Saya dan keluarga berdoa Semoga Mbak Puput dan Janin yang berada di dalam kandungan selalu diberikan kesehatan Hingga lahir dan kelak menjadi anak yang berpapi kepada orang tua Amin Unggahan itu pun rame dijawab positif oleh netizen Yakni mendoakan agar kehamilan dan persalinan anak BTP bisa lancar dan sehat Ad Marta Huda Barat Wah semoga lancar Ibu sampai persalinan Amin Padahal sebelumnya Puput Nastiti Devi kerap diserang netizen dengan sindiran dan komentar negatif Sebelumnya seperti diketahui publik begitu menyoroti kasus Ahok Mulai dari ia bebas dari penjara Kugatan cerainya terhadap Veronika Hingga menikah dengan Puput Nastiti Devi Awalnya publik menuding bahwa Puput Nastiti Devi sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ahok dan Veronika Tan Setelah santer soal hubungan asmara Ahok dan Puput yang nyatanya sudah terjalin saat Ahok berada di tahanan Diikuti dengan kabar pernikahan mereka Saat itu publik terkecoh dan sempat menduga Bahwa pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi akan dilangsungkan pada bulan Februari 2019 Sebuah kantor catatan sibil di wilayah Jakarta Selatan disebut-sebut juga akan didatangi oleh Ahok dan Puput untuk melegalisir pernikahan mereka Namun nyatanya setelah beberapa bulan berlalu Ahok baru mengungkapkan kapan tepatnya dia mengakhiri masa dudanya Rupanya Ahok memilih menikahi Puput Nastiti Devi pada tanggal 25 Januari 2019 Satu hari setelah Ahok bebas dari penjara Keputusan besar Ahok itu diambil lantaran dia mengaku sudah mendapatkan merestu dari sang bunda Buni Arti Mama saya bilang kalau sudah pasti ini yakin Kenapa tidak segera menikah Kata Ahok seperti diberitakan tribunews.com Dan saya bersyukur kita menikah tanggal 25 Januari 2019 Saya keluar tanggal 24 Kami menikah tanggal 25 Kata Ahok di acara Roseno Awad 2019 Jakarta Senin 22 Juli 2019 lalu Keputusan Ahok untuk menikahi Puput Nastiti Devi banyak mendapat pertentangan dari publik bahkan keluarga Bahkan anak perempuan Ahok sendiri juga menentang keputusan sang ayah untuk menikahi Puput Nastiti Devi yang usianya jauh lebih muda Namun Ahok berkeming dan tetap memegang teguh keputusannya Kini Puput Nastiti Devi juga tengah hamil dan menanti kelahiran pertama buah hatinya dengan Ahok Terima kasih telah menonton Dan gempa Terima kasih.